selamat datang kembali di Nesgo Project ini tuh sebelumnya kita sudah pernah review tempat ini ini tuh lagi di Marbella Twin Waterfall Resort di daerah Cia Tersubang kalau sebelumnya kita review satu salah satu Villa di sini yaitu Villa Soka kali ini di video sekarang kita akan explore perjalanan ada apa aja sih isi di Marbella Twin Waterfall Resort ini ya perjalanannya kita mulai di sini sih dari tempat dimana ada dua pasang air terjun ini sekarang kita lanjutin perjalanannya menuju ke kawasan bagian resortnya itu sendiri nah jadi untuk lokasi Twin Waterfall nya itu sebenarnya ada di luar bagian dari resortnya itu sendiri ya Nah untuk masuk ke resortnya sendiri adalah di sini nih ini ada sebuah gerbang ada juga keterangan nama resortnya yaitu Marbella yang ada di charter kalau kita mau masuk ke bagian gerbangnya ini pertama kita akan melihat ada tempat untuk parkir kendaraan ya di kiri kanan ini cukup luas juga untuk parkirannya nah sementara untuk di gedungnya sebelah kiri itu itu adalah kantor resepsionisnya jadi kalau misalnya kamu kesini buat untuk menginap pastikan untuk mampir dulu kesana untuk proses check-innya ya sudah pernah kita review juga sih sebelumnya sih dan kalau misalnya di bawah itu ada pintu gerbang untuk menuju ke Marbella Twin Tower nya eh Marbella Twin Waterfall nya kita sekarang coba aja untuk mampir ke arah sebelah sininya nih ke arah atas sini kita naikin sebuah tangga nah kita sudah sampai di bagian atasnya ini ini kalau nggak salah adalah tipe lavender ya lavender itu tipe Villa terbesar disini bisa mau sampai sembilan-sepuluh orang untuk harganya sebenarnya kita review ya di review lebih lengkapnya jadi ini kita lebih ke jalan-jalan aja kalau kita lihat ada dua ya ada dua jenis ada dua Villa lavender disini yang lokasnya itu dari bagian depan dari resortnya itu sendiri dan setelah itu kita mutusin untuk balik lagi aja untuk eksplor lebih jauh ya ada apa aja di tempat ini ya ini suasananya emang sejuk sih walaupun mataharinya cerah tapi udara pagi disini tetap sejuk dan juga terimbun dengan banyak pohon-pohonnya di bagian kiri bangunan ini kita menuruni tangganya lagi tapi kita bukan mau balik lagi ke awal tadi sih jadi kita mau ambil jalan ke sebelah kanan ini sih melewati jenis Villa lainnya sebenarnya ini sengaja kita ambil rute yang berbeda karena kalau misalnya kamu nonton yang video reviewnya itu kita ambil rute yang dibawah itu ya melewati taman dan juga melewati kolam ikan atau balongnya itu tapi kita sekarang lewat atas ini nih di sini tuh ada jenis villa juga yang ada dua kamar tidur ya di sini ya dari sini sudah mulai terlihat ya di sebelah kiri bawah itu ada balongnya ini nih villanya nih dengan dua kamar tidur dan kita lanjutin perjalanan kita untuk eksplor lain bagian lain dari tempat ini ya ini view dari bagian atasnya cukup luas juga sih tempat ini dan kita lanjutin lagi aja perjalanan kita ini view balongnya dan kita mulai menggunakan jalan setapak yang menuju ke tempatnya waktu itu kita inepi ya Villa asokanya itu sendiri tapi kita kayaknya untuk saat ini kita nggak bakal mampir ke Villa itu kita nanti mau ngambil ke arah sebelah kiri untuk eksplor bagian lain nah ini sih Villa yang kemarin terlebih waktu itu Villa asoka dengan satu kamar tidur aja kita sekarang kesini nih belok kiri itu tuh di bagian depan itu sebenarnya ada sebuah restoran tapi karena kita masih pagi jadi kayaknya belum buka jadi waktu itu akhirnya kita mutusin untuk ambil jalan ke sebelah kanan aja menuju ke taman dan ini adalah view balongnya itu ya alias kolamnya itu ya kita ambil ke sebelah kanan ini menuju ke sebuah taman yang luas dan disana respon Bob ya ada patung spon Bob ini kayaknya tempat bermain anak-anak gitu ada juga dua gazellebo kayak gitu di sebelah situ itu ada tulisan Marbella dan kita lanjutin aja perjalanannya sih jadi sebenarnya kita itu pengen muter-muterin aja kita nggak tahu mau ke arah mana ini kita coba-coba aja lewati jalan ini untuk jalannya sendiri seperti dilihat ya jalannya sudah agak tertutup oleh lumut jadi disini agak licin sih kalau misalnya kamu nanti kesini main kesini perhati pastikan untuk perhatiin jalannya jangan terlalu cepat jangan lari-lari juga karena ini emang jalannya agak licin nah kita lihat ada sebuah tempat terbuka disini ini tuh menuju ke mana ya kita juga pengen tahu sih kita ikutin aja deh dan karena seperti tadi keadaannya sudah berlumut jadi pastikan untuk hati-hati langkahnya ya kalau kamu jalan-jalan ke sini juga selamat menikmati dan kita mau masukin sebuah tempat kalau kita tebak sih dan emang ini bener sih jadi itu harusnya kolam renang di tempat ini tapi keadanya kayak gini sudah tidak difungsikan tidak diisi air juga itu ada sebuah gedung kita gak tau gedung apa sih ini kolam renangnya kayak gini nih sudah gak bisa dipakai lagi mungkin tidak difungsikan karena emang tamunya sedikit ya waktu itu cuma ada kita aja tapi view dari sini keren juga sih hijau-hijau ada sawah juga di sebelah sana ada view di sebelah kanan juga dan ada gedung yang tadi ya yaudah kita sudah lihat lokasi dan juga keadaan kolam renangnya yang seperti ini sudah seperti bisa dilihat ya kita coba lanjutin lagi aja deh explore ada apa lagi di tempat ini dan karena kalau misalnya turun lagi tuh tangganya agak licin jadi waktu itu akhirnya kita ambil keputusan untuk ngambil arah jalan ke sebelah kanan aja sih jadi kita gak ngelajutin turun ke awal tadi kita ambil jalan kesini ngelewatin jalur rumput-rumput gitu di sebelah kiri tuh ada sebuah gedung kalau misalnya kita tebak sih itu kayak gedung serba gunanya gitu ini tuh kayaknya villa juga villa lavender juga jadi mungkin ada tiga ya villanya ya untuk jenis yang villa terbesarnya nah ini tuh sebenernya ada sebuah jalan besar itu gedung yang tadi yang kita gak tau gedung apa itu ada sebuah jalan gitu ada juga di depan tuh ada kayak mobil berwarna-warni gitu tapi kita gak kesana sih ini adalah view dari bagian atasnya nah ini kita sempat bingung apakah kita mau coba kesana atau enggak tapi akhirnya yaudah deh balik aja kita muterin lagi aja dan kita akhirnya memilih untuk mau turun aja nih untuk tangga yang ini gak berlumut jadi tangga yang ini enak nyaman gak masalah makanya kita untung juga sih ambil jalan lewat sini jadi kita gak ngelewatin tangga yang agak licin tadi itu ini tuh disini banyak tanaman jadi udaranya sejuk juga seger dengan matahari secara ini pun masih sejuk dan nyaman disini ya ya jadi itu sih pagi ini kita sengaja muterin komplek resort ini di Marbella Twin Waterfall Resort di Chatter ini tempatnya keadanya kayak gini ya bisa kamu lihat ya ada beberapa bagian yang mungkin tidak terlalu prima tapi menurut kita sih ini overall tetap nyaman sih ini view lengkapnya view danau lengkapnya alias balongnya itu sampai ke bagian tamannya dan juga rumah makannya jadi kayaknya itu aja deh perjalanan kita untuk muterin kawasan resort ini waktu itu kita pesan via traveloka dan sekarang ini kita lagi dalam perjalanan balik ke tempat yang kita sudah review kemarin dan juga kita inepin kemarin yaitu salah satu villa disini villanya tuh namanya villa jenis asoka itu tuh satu kamar aja sih jadi itu aja explore kita disini di Marbella Twin Waterfall Resort ini kalau kamu suka sama video ini bisa di like aja kalau misalnya ada yang mau ditanya atau misalnya yang mau komentar apa aja ketika di kolom komentar kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update baru dari Neasgo Project itu aja dari Neasgo Project bye